Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Pada kesempatan kali ini, saya Usdewi akan menemani kalian belajar tentang perkalian dan pembagian Sebelum kalian mempelajari materi perkalian dan pembagian, ada beberapa materi yang perlu kalian pahami loh Di antaranya, penjumlahan dan pengurangan, dan bentuk bilangan seperti satuan, puluhan, ratusan, dan sebagainya Supaya kalian lebih memahami apa itu perkalian dan pembagian, yuk simak video ini baik-baik Pertama-tama kita akan belajar tentang apa itu perkalian Perkalian adalah penjumlahan berulang yang ditunjukkan dengan tanda kali, seperti ini Oke, saya beri contoh Pada suatu hari, kamu diberikan 2 buah apel oleh ibu di pagi hari Kemudian diberikan lagi 2 buah apel oleh ayah di siang hari Maka, berapa jumlah apel yang kamu miliki sekarang? Benar, jumlah apel yang kamu miliki adalah 4 4 kita dapatkan dari 2 ditambah 2 Artinya, ada bilangan 2 yang dijumlahkan secara berulang sebanyak 2 kali Selanjutnya, misalkan pada suatu hari Kamu diberikan 2 buah apel oleh ibu di pagi hari 2 buah apel oleh ayah di siang hari 2 buah apel oleh kakak di sore hari Dan 2 apel oleh adik di malam hari Maka, berapa total apel yang kamu miliki sekarang? Benar, jawabannya adalah 8 8 kita dapatkan dari 2 ditambahkan 2 ditambahkan 2 ditambahkan 2 sebanyak 4 kali Caranya menghitung adalah 2 ditambahkan 2 sama dengan 4 Setelah itu, 2 buah bilangan di belakangnya dijumlahkan 2 ditambah 2 sama dengan 4 Maka, kita tinggal menjumlahkan 4 ditambah 4 sama dengan 8 Artinya, pada bentuk tersebut terjadi pengulangan penjumlahan bilangan 2 sebanyak 4 kali Nah, inilah yang kita sebut dengan perkalian Nah, selanjutnya bagaimana sih cara mengubah ke bentuk perkalian? Pada contoh pertama tadi, kamu mendapatkan 2 ditambahkan 2 sama dengan 4 Artinya, kamu menjumlahkan bilangan 2 sebanyak 2 kali Bisa kita tuliskan dengan 2 dikalikan 2 sama dengan 4 Selanjutnya, pada contoh kedua kamu mendapatkan 2 ditambahkan 2 ditambahkan 2 ditambahkan 2 sama dengan 8 Maka, kamu menjumlahkan bilangan 2 sebanyak 4 kali Bentuk tersebut bisa kita tuliskan dalam bentuk perkalian menjadi 4 dikalikan 2 Agar kamu lebih memahaminya, coba perhatikan contoh berikut ini Berikut ini dituliskan 7 ditambah 7 ditambah 7 Maka, bagaimana cara mengubahnya ke dalam bentuk perkalian? Pertama-tama, mari kita hitung dulu penjumlahannya 2 bilangan di awal kita jumlahkan terlebih dahulu 7 ditambah 7 sama dengan 14 14 ditambahkan 7 sama dengan 21 Selanjutnya, kita akan menghitung berapa banyak 7 pada penjumlahan berulang tersebut 1, 2, 3 Maka, kamu melakukan penjumlahan berulang sebanyak 3 kali Artinya, kamu bisa menuliskan 3 dikalikan 7 Hasilnya sama dengan 21 Nah, sekarang kita akan mencoba sebaliknya Kita akan mencari hasil dari bentuk perkalian Misalkan, saya punya 3 kali 9 Maka, kita perlu menjaberkannya menjadi bentuk penjumlahan berulang 9 ditambah 9 ditambah 9 sampai 3 kali Hasilnya, kita bisa menjumlahkan mulai 2 bilangan dari depan 9 ditambah 9 sama dengan 18 18 ditambah 9 sama dengan 27 Nah, sekarang pertanyaannya Apakah 3 kali 9 itu sama dengan 9 dikalikan 3? Kita bisa membuktikannya dengan menghitung 9 dikalikan 3 Cobalah kalian hitung berapa hasil dari 9 dikalikan 3 Ya, betul Jawabannya adalah sama Yaitu 27 Sekarang, bagaimana jika saya punya 4 dikalikan 5? Kita bisa menjabarkannya ke dalam bentuk penjumlahan berulang Menjadi 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 sampai 4 kali Untuk menjumlahkannya masih sama Kita bisa memulai dari 2 bilangan paling depan 5 ditambah 5 sama dengan 10 Kemudian 2 bilangan di belakangnya 5 ditambah 5 sama dengan 10 Kemudian kita menjumlahkan 10 ditambah 10 Hasilnya, 20 Lalu, apakah 5 dikalikan 4 sama dengan 4 dikalikan 5? Jawabannya tentu sama Sekarang, kita coba kalikan 5 dikali 4 Maka, bentuk penjumlahan berulangnya adalah 4 ditambah 4 Ditambah 4 Ditambah 4 Ditambah 4 Sampai dengan 5 kali Maka, hasilnya adalah 20 Nah, sekarang kamu sudah menguasai Cara menghitung perkalian dengan penjumlahan berulang Lalu bagaimana jika perkalian dengan bilangan 1 1 dikalikan 2 1 dikalikan 1 Maka penjumlahan berulang hanya terjadi 1 kali Hasilnya, berapapun bilangan yang dikalikan 1 Hasilnya akan menghasilkan bilangan itu sendiri Misalkan, 1 dikalikan 2 sama dengan 2 1 dikalikan 3 sama dengan 3 Dan seterusnya Nah, selain penjumlahan berulang Kamu bisa mencari hasil dari perkalian dengan cara perkalian bersusun Fungsinya apa sih? Jika kalian punya 12 dikalikan 4 Maka, jika menggunakan penjumlahan berulang Kamu perlu menjumlahkan bilangan 4 sampai dengan 12 kali Wah, tentu saja caranya panjang ya Nah, untuk mengatasinya Kamu bisa menggunakan perkalian bersusun Caranya, pertama-tama Tuliskan angka 12 Di barisan paling atas Selanjutnya, tuliskan angka 4 lurus dengan bilangan 2 Sekarang, untuk mencari hasil perkalian dari 12 dikalikan 4 Dengan menggunakan perkalian bersusun Kamu perlu mengalikannya dari belakang Sekarang, kita coba mengalikan 4 dikalikan 2 Yap, betul Hasilnya adalah 8 Bilangan 8 kita tuliskan lurus dengan bilangan 2 dan 5 Nah, selanjutnya Kita perlu mengalikan bilangan 4 Dengan bilangan yang di depan 2 Yaitu 1 4 dikalikan 1 sama dengan 4 Maka, hasil dari 12 dikalikan 4 adalah 48 Mudah bukan? Nah, bagaimana jika bilangannya adalah bilangan ratusan Bilangan ribuan Tentu saja, daripada menggunakan penjumlahan berulang Maka akan lebih cepat jika kamu mengalikannya dengan perkalian bersusun Selanjutnya, bagaimana? Jika kita ingin mengalikan bilangan puluhan dengan bilangan puluhan Ya, caranya masih sama Kita bisa menggunakan perkalian bersusun Misalkan kita ingin mengalikan bilangan 23 dan bilangan 15 Pertama-tama, kita tuliskan dulu bilangan 23 pada barisan atas dan 15 pada barisan bawahnya Seperti contoh berikut Nah, untuk mengoperasikannya kita mulai pada barisan bawah dan dimulai dari yang paling belakang Jadi, nanti kita akan kalikan 5 dengan bilangan 3 dan 5 dengan bilangan 2 Kemudian hasilnya dituliskan di bawah garis barisan pertama Kemudian kita kalikan 1 dengan 3 dan 1 dengan 2 Dan hasilnya akan dituliskan pada barisan kedua di bawah garis Sekarang kita coba dulu, mulai dari bilangan 5 5 dikalikan 3 hasilnya adalah 15 Kita cukup menuliskan bilangan 5 lurus dengan bilangan 3 dan 5 Sementara bilangan 1 kita simpan Selanjutnya, kita kalikan juga bilangan 5 dengan bilangan 2 5 dikalikan 2 hasilnya adalah 10 Karena kita masih menyimpan bilangan 1, kita perlu menjumlahkan 10 Ditambahkan dengan yang kita simpan tadi, yaitu 1 10 ditambahkan 1 11 Bilangan 11 kita tulis di bawah garis lurus dengan barisan angka 5 Hasilnya 1, 1, 5 Selanjutnya, kita perlu mengalihkan bilangan 1 dengan 3 dan 1 dengan 2 1 dikalikan 3 hasilnya 3 Kita tuliskan di bawah angka 1 Seperti ini Kemudian kita tuliskan lagi hasil dari perkalian 1 dengan 2 1 dikalikan 2 Hasilnya 2 kita tuliskan seperti ini Kemudian setelah kita mendapatkan 2 barisan dari hasil perkalian tadi Kita bisa menjumlahkannya Kita jumlahkan dulu mulai dari yang belakang 5 ditambahkan 0 5 Kemudian 1 ditambahkan 3 4 Dan yang terakhir 1 ditambahkan 2 3 Ya, jadi hasil dari perkalian 23 dikalikan dengan 15 adalah 345 Nah, tadi kamu berhasil memahami tentang apa itu perkalian Kamu sekarang sudah bisa mencari hasil dari perkalian dengan cara menggunakan penjumlahan berulang Ataupun menggunakan perkalian bersusun Sekarang kita akan mempelajari tentang apa itu pembagian Jika tadi perkalian adalah bentuk dari penjumlahan yang berulang Maka berbeda dengan pembagian Pembagian adalah bentuk dari pengurangan yang berulang Tanda pembagian kita tunjukkan dengan ini, ini, ataupun ini Sekarang perhatikan contoh berikut Misalkan suatu hari kamu memiliki 15 jeruk Kamu ingin membagi 15 jeruk kamu kepada 5 teman kamu Di mana masing-masing temanmu akan mendapatkan jumlah yang sama besar Maka berapa jumlah yang didapatkan masing-masing temanmu? Nah, untuk soal seperti ini atau kasus seperti ini Kita akan menggunakan metode pembagian Bagaimana caranya? Pertama-tama kita akan menggunakan tabel bantuan seperti ini Karena tadi kita punya 15 buah jeruk Kita akan mulai memberikan masing-masing satu jeruk kepada masing-masing teman kita 1, 1, 1, 1, dan 1 Totalnya ada 5 jeruk yang kita bagikan kepada 5 teman kita Dan masing-masing orang mendapatkan 1 Sekarang ada berapa sisa jeruk yang kita punya? Benar, ada 10 Sekarang kita berikan lagi masing-masing anak mendapatkan 1 1, 1, 1, 1, 1, dan 1 Total ada 5 jeruk yang kita berikan Sekarang masih sisa berapa jeruk kita? Benar, jeruk kita masih tersisa 5 Maka kita masih bisa memberikan lagi masing-masing satu kepada teman kita Seperti ini Sekarang kita sudah tidak punya jeruk lagi Maka jumlah masing-masing anak mendapatkan jeruk sebanyak 3 Nah, dengan cara ini kita bisa mengubahnya menjadi bentuk pengurangan berulang Seperti tadi kita punya 15 jeruk Kemudian kita kurangi Satu anak mendapatkan masing-masing satu berjumlah 5 Maka 15 dikurangi 5 Tinggal 10 10 kita kurangi lagi Dengan masing-masing anak mendapatkan 1 jeruk Dengan total 5 Yaitu 10 dikurangi 5 Maka masih bersisa 5 Kemudian karena kita masih punya 5 Kita kurangi lagi Dengan jumlah 5 Maka sekarang hasilnya adalah 0 Karena pada tabel ini ditunjukkan masing-masing anak mendapatkan 3 jeruk Maka pada pengurangan berulang ditunjukkan Bahwa hasilnya merupakan banyak dari bilangan yang kita kurangkan secara berulang Karena di sini bilangan 5 dikurangi sebanyak 3 kali Berulang sebanyak 3 kali Maka hasil dari 15 dibagi 5 adalah 3 Nah pada contoh pertama tadi kita bisa menuliskan bentuk pembagiannya loh Maka bentuk pembagiannya adalah 15 dibagi 5 sama dengan 3 Sekarang yuk kita coba mencari hasil pembagian dari 8 dibagi 2 Caranya masih sama kita akan menggunakan pengurangan berulang Maka kita perlu mengurangi antara bilangan 8 dengan bilangan 2 sampai hasilnya 0 Kita coba yuk 8 dikurangi 2 Hasilnya adalah 6 6 dikurangi 2 Hasilnya adalah 4 4 kita kurangkan 2 Hasilnya adalah 2 Kemudian kita masih punya 2 2 kita kurangi lagi dengan 2 Hasilnya adalah 6 Maka ada berapa pengurangan bilangan 2 Yang diulang Benar Ada 4 kali pengurangan Pengurangan bilangan 2 Maka hasil dari 8 Dibagi dengan 2 Adalah 4 Lalu apakah 8 dibagi 2 akan sama hasilnya dengan 2 dibagi 8 Jawabannya tentu saja tidak Karena pada operasi pembagian tidak berlaku sifat pertukaran seperti itu Sekarang kita akan coba mencari hasil pembagian dengan metode lain Yaitu metode pembagian bersusun Sekarang misalkan kita ingin membagi bilangan 450 Dengan bilangan 9 Maka caranya kita bisa menggunakan pembagian bersusun atau biasa kita sebut dengan porogapit Misalkan 450 tadi adalah bilangan A Dan 9 adalah bilangan B Yang akan menghasilkan bilangan C Maka kita bisa meletakkan bilangan A di dalam rumah porogapit Dan bilangan B di luar rumah porogapit Dan hasilnya bilangan C terletak di atas garis rumah porogapit Jika kita memasukkan bilangan 450 Maka bilangan 450 kita letakkan di rumah porogapit atau di dalamnya Kemudian bilangan 9 sebagai bilangan pembaginya kita letakkan di luar rumah porogapitnya Sekarang yuk coba kita operasikan Caranya kita mulai dari depan ya Pertama-tama kita perlu membagi 45 dengan 9 Atau kita boleh saja mencarinya dengan perkalian 9 dikalikan suatu bilangan Bilangan apa yang akan menghasilkan hasil 45 Ya benar 9 dikalikan 5 hasilnya adalah 45 Maka hasil pembagiannya 5 kita tuliskan di atas rumah porogapit Sementara hasilnya 45 kita tulis lurus dengan bilangan yang ingin kita bagi tadi Seperti ini Sekarang kita lakukan pengurangan 45 dikurangi 45 hasilnya 0 Sementara tadi kita masih punya bilangan satuan 0 0 nya kita turunkan Maka hasilnya di atasnya kita bisa tambahkan 0 Jadi hasil dari 450 dibagi 9 adalah 50 Sudah paham kan? Nah itu tadi adalah cara melakukan pembagian dengan cara pembagian bersusun atau porogapit Sekarang kalian telah mampu memahami apa itu perkalian dan pembagian Dan bagaimana cara mengoperasikannya Jangan lupa untuk mempelajari kembali materi-materi tadi ya Tetap semangat belajar dan jangan lupa jaga kesehatan kalian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!